Bagi kami, sinergi kolaborasi itu sebuah tenis cahaya. Kami kesempatan nggak bisa jalan sendiri kalau tidak bersama dengan kawan-kawan organisasi kemasyarakatan, apakah itu ormas Islam ataupun ormas keagamaan. Sampai jumpa. Menur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan diikuti secara daring seluruh DPD LDI di provinsi itu. Pada kesempatan itu, Ketua DPW LDI Jawa Tengah Singgi Trisulistiono mengingatkan silaturahim kebangsaan merupakan upaya LDI ikut membangun kesatuan dan keutuhan nasional dan menjaga kerukunan antarumat beragama. Ia juga menambahkan silaturahim kebangsaan ini merupakan suatu ibadah yang bertujuan mempererat persaudaraan dan meningkatkan kerukunan untuk memperkuat persatuan bangsa. Silaturahim itu sendiri kan bagian dari ibadah ya. Artinya ketika kita melakukan kegiatan yang baik, beramal soleh kalau menurut bahasa agama ya, melaksanakan silaturahim, menyambung tali persahabatan. Ini dimensinya tidak hanya dimensi, sekedar dimensi horizontal atau sosial, tapi ini sudah berdimensi vertikal ya. Artinya, Ini juga bagian dari ibadah untuk menyambung tali kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua, ternyata perintah Allah itu juga sangat universal ya. Artinya punya dimensi horizontal juga, dimensi sosial dan juga dimensi kebangsaan. Nah, kami melihat bahwa apalagi ini di saat menjelang tahun-tahun politik, Saya kira soal silaturahim yang bisa menjadi basis bagi upaya untuk saling memahami, menghilangkan suudon, menghilangkan prejudice, kemudian meningkatkan atau membangkitkan toleransi. Ini juga akan sangat penting bagi kehidupan masyarakat bangsa dan negara Indonesia sekarang. Ini yang banyak sinyalemen di situ, ada kecenderungan, ada keterbelahan sosialnya, apalagi di tahun-tahun politik ini. Sehingga, jadi ini sekali dayung, 2.30 terlampau. Sementara itu, Kepala Badan Keisbangpol Provinsi Jawa Tengah, Hairudin mengingatkan, pentingnya kewajiban negara dalam menegakkan dan merawat nilai-nilai toleransi di tengah-tengah keragaman masyarakat. Ya, harus dilakukan secara masif. Jadi pemerintah memang dari semua tingkatan, tentu saja Kepala Badan Keisbangpol tidak sendirian, semua bekerjasama dengan stakeholder yang lain, sama-sama harus memberikan pemahaman. Lalu kemudian masyarakat juga, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, itu juga harus kita rangkul untuk kemudian sama-sama memberikan pemahaman toleransi kepada masyarakat. Saya kira pemerintah tidak cukup sendirian untuk memberikan pemahaman itu. Justru peran tokoh agama dan tokoh masyarakat itu sangat penting. Karena, maaf, tokoh agama, tokoh masyarakat, ini kan yang lebih banyak sebenarnya berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya melalui pengajian, melalui hutbah-hutbah keagamaan, ini kan lebih sering dilakukan oleh tokoh agama. Bagi kami, sinergi kolaborasi itu sebuah kenis cahaya. Kami Kesbang nggak bisa jalan sendiri kalau tidak bersama dengan kawan-kawan organisasi kemasyarakatan, apakah itu ormas Islam ataupun ormas keagamaan. Bakes Bang Pol Jawa Tengah mengharapkan dengan berketuhanan, masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk hidup berdampingan dan bertoleransi dengan agama lain. Dengan demikian, masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Terima kasih telah menonton!